Bagaimana untuk menjaga kebersihan diri lansia itu sendiri? Kebersihan diri ini meliputi mandi ya salah satunya. Mandi, gosok gigi itu sudah pasti ya. Mandi, bagi lansia yang ada di rumah atau yang kita rawat di rumah, kita anjurkan atau kita bantu mandinya 2-3 kali sehari. Bersihkan rambut atau keramas minimal 2 hari sekali. Jadi jangan mentang-mentang terlihat bersih. Oh rambutnya masih bersih, masih nggak lepek, nggak gumpel-gumpel gitu lambutnya. Kita keramasinnya seminggu sekali. Nah itu jangan. Alangkah baiknya dalam 2 hari sekali itu kita rutin keramasin rambutnya atau kita anjurkan suruh keramas. Jika mandi di pagi hari, dianjurkan memakai air yang biasa. Bukan air dingin ya, tapi air dengan suhu normal. Lalu kalau jika mandi di sore hari, ini dianjurkannya memakai air hangat. Lalu gunakan sabun ataupun produk-produk untuk mandi itu yang mengandung pH netral. Makanya saya sangat menganjurkan menggunakan produk-produk untuk mandi itu yang produknya untuk baby, untuk bayi. Karena produk-produk untuk bayi ini cenderung pH-nya pH netral dan tidak banyak campuran-campuran jansat kimia untuk perawatan pada umumnya. Kalau misalkan produk yang kita pakai kan yang untuk anak muda mungkin mengandung bahan A, mengandung bahan B. Nah kalau lansiat itu tidak butuh yang seperti itu. Dia cukup bahan-bahannya itu bersifat natural. Itu sangat membantu. Nah, jika diperlukan, aktivitas mandi ini dibantu oleh anggota keluarga ataupun caregiver. Tujuannya apa? Untuk menjamin kebersihan dan keamanan saat dia mandi. Setelah mandi, jangan lupa oleskan baby lotion atau baby oil pada seluruh wilayah kulit. Kalau bisa kita sambil melakukan gerakan-gerakan memigil ringan pada bagian tubuh-tubuh yang kita oleskan. Jadi, olesinya beda ya. Cara mengoleskannya itu berbeda ketika mengoleskan ke kita pada umumnya. Kalau kita kan mengoleskan lotion, biasanya sambil gini kan, sambil dengerin musik. Nah, kalau sama lansiat itu sambil ditijit-tijit sedikit. Untuk memberikan efek relaksasi bagi otot-otot, sehingga rasa-rasa pergal ataupun rasa-rasa stres yang dialami lansiat itu juga bisa hilang. Lalu, perhatikan juga kebersihan kuku. Kalau tadi panjangnya kuku, kebersihan juga menjadi hal penting. Kadang kita sudah potong kuku tangan, kuku kaki, tapi kita lupa yang pinggir-pinggir, terutama pada bagian ibu jari, di bagian wilayah kaki, jempol kaki. Kita lupa bersihin yang bagian hitam-hitam di bagian kanan-kiri. Kalau kita tidak bersihkan bagian hitam-hitam itu yang di sela-sela kukunya itu, nanti kuku sampingnya itu tumbuh menekan, dan kotorannya itu menekan ke bagian kulit jari-jarinya. Sehingga kalau ini ada tekanan, itu bisa terjadi luka. Kalau kita kenal itu bahasa umumnya cantengan. Ini harus kita perhatikan. Dan seringkali cantengan ini menjadi awal atau menjadi pelopor luka-luka yang sulit disembuhkan, terutama pada lansia. Hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membantu kebersihan diri pada lansia. Yang pertama, jika menggunakan air hangat, air ini bisa ditambahkan dengan bubuk belerang, atau di pasaran itu kita kenal dengan PK, atau juga kita gunakan garam kasar. Karena bubuk belerang sama garam PK ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan kulit bagi lansia. Bahkan buat kita sendiri juga sangat bagus penggunaan bubuk belerang ataupun garam kasar ini. Garam kasar ini juga dipercaya, berdasarkan hasil beberapa riset. Itu bisa membantu efek relaksasi ketika kita mandi air hangat menggunakan garam kasar atau garam inggris. Jangan menggunakan garam dapur. Kalau garam dapur itu sekilo nggak cukup nanti. Atau nggak ada dampak terhadap kesehatan kita. Pengukuran kehangatan air tidak boleh dilakukan oleh lansia. Seperti tadi yang sudah saya utarakan, ketika kita ingin membantu lansia mandi dengan menggunakan air hangat, itu kehangatan airnya kita yang mengukur. Jangan biarkan lansia mengukur sendiri. Karena rasa yang diterima oleh lansia dengan rasa yang diterima oleh kita itu berbeda. Air sudah panas, kalau lansia yang memeriksa sendiri itu tidak terasa panasnya. Nanti kalau dia berendam, dia mandi dengan air itu, yang ada efeknya jadi melepuh-melepuh. Timbullah luka, timbullah gangguan kulit, dan lain-lain yang bisa membahayakan lansia itu sendiri. Berikutnya, ketika lansia sudah mandi, kita harus membantu memastikan bahwa air pada seluruh tubuhnya kering secara maksimal. Jadi kita wajib mengeringkan di seluruh bagian tubuh hingga benar-benar kering. Saat membantu mengeringkannya ini, jangan sekali-sekali menggunakan pakaian yang sudah dipakai. Kadang kalau saya perhatikan di beberapa keluarga yang saya temui itu, lansia habis mandi terus dielap, badannya pakai kaos yang sudah dipakai tadi. Itu dihindari. Kita bisa gunakan handuk, handuknya tidak perlu yang bagus, atau juga sekarang ada handuk yang seperti kanebo, itu bagus untuk dipakai mengeringkan tubuh setelah mandi. Yang berikutnya itu ganti dappers. Apabila kita memiliki lansia dan menggunakan dappers, atau kita kenal pembers ya, pembers lansia, mau kondisinya sudah penuh, ataupun kondisinya tidak penuh, kondisinya masih bagus atau sudah jelek, maksimal 8 jam itu dappers wajib diganti. Kenapa kalau setelah 8 jam itu tidak diganti? Kalau dappers itu dipakainya lebih dari 8 jam, itu mengakibatkan kulitnya menjadi lembab dan cenderung mudah lecet. Jadi jangan nunggu dappersnya itu sudah kelihatan kotor. Apapun kondisinya, maksimal 8 jam dappers itu harus diganti. Jangan biarkan kukulan siap, panjang atau tajam. Nah, lotion atau oil rutin diberikan sesudah mandi, lalu gunakan pakaian yang kering, dan gunakan produk atau sampo yang memiliki pH netral, seperti yang tadi sudah saya lakukan. Terima kasih telah menonton!